Global Indonesia 2018, Fabienne Nicol berhasil mengukir prestasi di ajang internasional. Saat itu, gadis berusia 19 tahun ini berhasil tampil juga di ajang Miss Global Internasional di Filipina pada Januari lalu. Gadis muda yang masih berumur 19 tahun, Fabienne Nicol telah berhasil membuat prestasi besar sebagai Miss Global Indonesia 2018. Pencapaian tersebut tidak disangka karena perempuan berdarah campuran Belanda Indonesia tersebut baru kali ini mengikuti kontes kecantikan. Fabienne Nicol mengatakan saat mengadakan meet and greet di salah satu mall di Surabaya Barat, tidak menyangka apalagi di usianya yang baru 19 tahun dan ditambah masih pertama kali mengikuti kontes kecantikan ini. Perempuan lulusan SMA Ciputra ini mengatakan dirinya bisa terpilih karena juri melihat dirinya sudah dewasa secara mental dan pada saat kontes bisa menampilkan penampilan yang maksimal. Untuk di Miss Global Internasional, tiap event, every time is very unique. Itu sangat unik banget karena kita bisa sharing budaya kita masing-masing. Tapi salah satu yang paling unik adalah saya sama other girls dari Miss Globalnya, kita malam-malam selalu mengerumpi, kita pagi-pagi juga sebelum siap-siap kita do each other's hair, kita saling bantu rambut-rambutnya, makeup-mecapnya juga saling bantu dan kita selalu bonding before kita start our day. Persaingannya kayak gitu gimana sih? Persaingannya ketat karena banyak yang lebih tua daripada saya dan sudah berpengalaman sudah mengikut Biti Bajin yang banyak lain. Tapi saya percaya diri dan dengan support teman-teman saya dan mentor-mentor saya, saya percaya bahwa saya bisa membawa hal yang terbaik dari Indonesia. Sementara itu Ibu Bunda Fabian Nikol sangat tidak menyangka sang anak bisa menjadi Miss Global Indonesia 2018. Natalia menyatakan akan mendukung apapun yang dilakukan oleh Fabian untuk terus memberikan yang terbaik. Tentu saja saya sangat bahagia dan bangga karena Fabian bisa mengujudkan pimpinnya menjadi Miss Global Indonesia dan pada saat dia bersaing di Filipina, bersaing dengan hampir lebih dari 70 negara di dunia, dia bisa menunjukkan kemampuannya juga dan bisa mendapatkan tiga prestasi di sana. Dari dulu memang suka model Bu atau gimana? Ya, memang dari kecil dia suka model, suka fashion, memang dia memang suka. Dengan menjadi Miss Global Indonesia 2018, Fabian memiliki misi personal lewat kegiatan-kegiatan sosial dan menjadi inspirasi perempuan utamanya yang sesuai dengannya. Prestasinya tidak hanya berhenti di situ saja, tapi juga mewakili Indonesia di ajang Miss Global Internasional di Filipina pada Januari lalu dan berhasil memperoleh predikat top 20 Miss Global, Miss Photogenic, dan Best in Gone Miss Global 2018.